Pemirsa IDX Openic Bell kami lanjutkan bersama saya Patricia Mapaliyai. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Ariel Raka dan jurukamera Sertik Harap langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ariel, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona hijau. Bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, Patricia dan juga pemirsa di awal bulan Juli atau mengawali semester 2 2020 untuk prediksi para analis selaju indeks harga saham gabungan. Di perdagangan saham Bursa Efek Indonesia pada hari ini dikatakan bahwa masih berada di tren konsolidasi. Sehingga pergerakan dari indeks harga saham gabungan ini masih cenderung terbatas. Cukup banyak analis yang mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan ini akan melemah. Yang berarti bahwa IHSG tidak dapat melanjutkan penguatannya setelah kemarin. Seperti yang Anda sampaikan tadi ditutup menguat tipis yaitu 0,7 persen berada di level 4.905. Salah satunya disampaikan oleh Arta Sekuritas yang mengatakan bahwa IHSG ini diprediksi melemah pada perdagangan hari ini dengan bergerak pada kisaran support. 4.867 sampai dengan di 4.886 dan resisten dari 4.931 sampai dengan di 4.957. Secara teknikal IHSG masih bergerak dalam tren konsolidasi sehingga pergerakan akan cenderung terbatas. Sementara itu Relian Sekuritas Indonesia mengatakan hari ini IHSG diperkirakan kembali bergerak mencoba tutup pada zona positif. Melanjutkan pergerakan tren jangka menengahnya hingga pengujian resisten psikologis dengan support resisten dari 4.879 sampai dengan di 5.000. Sementara untuk Indo-Surya Bersinar Sekuritas pada hari ini mengatakan bahwa IHSG diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4.789 sampai dengan di 4.971. Dikatakan mengawali semester kedua di tahun 2020 pergerakan IHSG terlihat masih betah berada dalam rentang konsolidasi wajar. Sementara itu untuk Victoria Sekuritas mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan diperkirakan berada pada rentang 4.850 sampai dengan di 4.965 untuk perdagangan hari Rabu. Dan menurut para analis momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka pendek. Ada pun juga beberapa rekomendasi saham dari para analis untuk dapat dicermati untuk hari ini seperti AALI, ACES, BBCA, GGRM, SMGR, dan juga AKRA. Untuk melihat bagaimana pembukaan atau laju indeks harga saham gabungan pada hari ini langsung saja kita lihat ke papan Bursa FEC Indonesia. Ya Patricia dan juga pemirsa kita bisa lihat ternyata indeks harga saham gabungan ini dibuka berada di zona hijau terapresiasi sebesar 0,37 persen atau menguat 17,88 basis point berada di level 4.921. Trading volume untuk pagi hari ini sebanyak 65 juta lembar saham dengan nilai transaksi 46 miliar rupiah dengan trading frekuensi mencapai 5.000 kali transaksi. Ya Patricia dan juga pemirsa ternyata pada saat pembukaan yang baru saja kita lihat bersama ternyata IHSG ini dapat melanjutkan penguatannya setelah kemarin juga sudah ditutup menguat tipis terapresiasi 0,7 persen. Patricia. Ya real sentimen apa saja yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan baik domestik, global, dan regional? Ya Patricia memang untuk mengawali semester kedua 2020 ini cukup banyak sentimen yang akan membayangi laju indeks harga saham gabungan baik itu untuk positif, negatif baik dari dalam negeri, regional maupun juga secara global. Salah satunya memang yang dikatakan masih berkaitan dengan rentang konsolidasi wajar yang masih berlangsungnya kapital outflow secara year to date juga akan memberikan sentimen terhadap pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Sementara itu pergerakan juga masih akan dibayangi dengan beberapa data manufaktur dan juga data inflasi Indonesia untuk bulan Juni. Dan masih ada kekhawatiran terkait dengan juga kasus bertambahnya dari kasus-kasus COVID-19 di beberapa negara. Sementara kita ketahui ada juga sentimen saya positif dari Eropa ataupun juga bursa Eropa dan juga bursa Amerika Serikat yang pada perdagangan waktu setempat ini ditutup menguat. Demikian Patricia. Baik, terima kasih Adel Raka atas laporan Anda. Pemirsa reporter Ariel Raka dan juru kamera Sartika Harap langsung dari Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati